Efek orang yang terkena semar mesem Kalau ada orang yang terkena ajian Nene Wah, kelapak-kelapak Dia itu ciri-cirinya orang yang terkena itu biasanya Sukanya itu tidak masuk akal Dia kalau berpisah sedikit pun akan sering menangis Terus selalu terbayang-bayang Terus sering menangis Teringat kalau teringat sesuatu Dengan orang yang memelet ini Tidak masuk logika lah sukanya Kepati-pati Terus bahkan sering pusing Itu sering saya alami Saya sering menangis Sering pusing Sering kebayang-bayang Itu tapi bukan dengan seseorang Ketika saya membaca buku Buku apa itu? Buku tabungan saya Selamat malam Selamat malam Kita jumpa lagi di acara Poliklinik Membahas hal-hal yang mistik Dengan cara menggeliti Tentu saja bersama Supra-natural kita Yaitu Ki Jongoyo Kali ini Pembukaan saya sedikit serius Ki Tapi sebelum Ki Jongoyo Berkata-kata Akan saya sapa dulu Untuk saudara-saudara yang selalu setia dengan Poliklinik Yang ada di Malaysia Brunei Darussalam Filipina RRC Dan RRI RRI itu mendengarkan Iya Paling tidak kan Walaupun kita tidak bisa melihat Cukup mendengarkan Gitu lagi Kita akan membahas Masalah apa Ki? Tema yang kamu sodorkan Kan tentang ajian Semar Mesem Iya Jadi kita membahas itu Oke Semar Mesem Ki Semar Mesem itu adalah Hal yang membuat kita Mungkin bisa terpesona Atau terkagum-kagum Dengan lawan jenis Nah Bisa dijelaskan oleh Ki Jongoyo sedikit Sebenarnya tidak mesti lawan jenis Karena sebenarnya Ajian Semar Mesem itu Ajian yang termasuk aliran putih Sebenarnya Aliran baik Jadi Ada dua macam Kegunaan Ada yang bisa digunakan untuk pelet Dan Bisa juga pengasihan Beda loh ini Ini bedakan dulu Bedakan dulu Pelet dan pengasihan Bedanya seperti apa? Dan melet Beda lagi Pelet dan pengasihan itu bedanya seperti apa? Kalau pelet itu ditujukan ke seseorang Agar dia Suka Sukanya itu Berlebihan Kepati-pati dan manut Nah Kalau pengasihan Itu biasanya digunakan untuk umum Supaya orang-orang itu Pada Hormat Pada mempunyai rasa sayang Mempunyai rasa kasih sayang kepada orang tersebut Wah dulu itu Makanya disebut pengasihan Saya malah keliru Saya juga Sebagai seorang Public figure Saya itu juga mencari Pengasihan Begitu saya gunakan Jambi-jambi Saya persiapkan Mantra saya rapakan Semua orang itu malah kasih saya duit Receh-receh gitu Karena saya menggunakan ilmu pengasihan Jadi orang melihat saya itu Kasian banget Kasian Itu gak perlu Kalau kamu pengen pengasihan seperti itu Supaya orang-orang kasihan kepada kamu Sudah pasti dari Ketongkrongan itu sudah Mudah Sudah Tidak perlu pakai ilmu itu ya Buka besek atau apa Di depan gitu Mas Sudah Ya terus ini kembali Pelet dan pengasihan Kalau bisa dinamakan ilmu putih Karena itu kan Supaya mengantarkan orang itu Semak Untuk Apa ya Berbuat baik Berbuat baik kepadanya Yang salah itu adalah penggunaannya Yang jadi hitam itu Karena digunakan Untuk hal Misal menginginkan orang itu Jadi tunduk padanya Jadi ilmunya itu putih Tapi penggunaannya Tidak Disalah gunakan Terus Sebelum kita bahas lebih lanjut Di depan kita ini Mau gak diunjuk Terima kasih Sebar sekali Nikmat sekali minumnya ini Ini karena apa ini kira-kira Karena kita menggunakan Mook dari Batike Kurkur Nah Bisa dilihat Jadi Rasa Nikmatnya ini Karena ada Batiannya ini Batian dari Kurkur Jadi minuman yang kita minum ini Sesuai dengan Imajinasi kita Batik jadi serba indah Diminum gitu Rasanya enak Minum apapun itu Terasa segar Terasa nikmat Kita pengen susu Imajinasi kita susu Bisa Karena ini dibatek Dengan indah Dari kurkur Apa? Karena kosong Makanya Minum dari Karena dibatek Dengan ini Rasanya nikmat Sudah Diberi hiasan Dari kurkur Batik Untuk itu Bagi UMKM Atau Produsen-produsennya Yang lain Yang ingin Men support Poliklenik Biar lebih Berwarna lagi Biar lebih Bersemangat Nah Silahkan Masukkan Produk Dengan Kesini Contohnya Kurkur Batike Kurkur Kita lanjut Ritual Apa yang digunakan Oleh seseorang Yang Menggunakan Ilmu Semar Mesem Ritualnya Ini Biasanya Kayak Selain ada Mantra-mantranya Karena Namanya Ajian Ajian Kesaktian Mantra-mantra Juga ada ritual Misal Puasa Mutih Puasa Mutih Puasa Mutih itu Apa yang dimakan Serba Putih Kapas Panu Nasi Putih Terus Minumnya Air Putih Terus Daging Daging Ayam Putih Terus Susu Putih Terus Daging Sapi Putih Terus Sambal Putih Kalau yang namanya Puasa Biasanya Sedikit Membatasi Bukan Bukan seperti itu Yang penting Maksudnya Posong Putih Laku Prihatin Jadi Namanya Laku Prihatin Itu Makan Pun Yang Nasi Putih Tidak Berbumbu Minum 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 Yang Hambar Yang Terasa Berapa Lama Paling Enggak Empat Puluh Hari Terus Ditutup Itu Seperti Bukan Terus Ditutup Dengan Puasa Yang Puasa Kas Orang Jawa Itu Puasa Ngebleng Dari Surup Sampai Kesurup Lagi Ngebleng Itu Saya kira Bikin Cetidat Itu Pake Obat Bleng Itu Masihnya Seharian Ini Ada Pertanyaan Dari Netizen Yang Selalu Setia Dengan Poliklinik Waaah Mas Wanto Bakule Toko Besi Mas Ditayeng Ini Tanya Sarat Sarat Untuk Mencari Semar Mesem Itu Apa Saja Tadi Sudah Saya Berikan Ritual Tapi Ada Sarat Yang Lain Lagi Sarat Tambahan Ini Untuk Laku Tiap Harinya Selain Laku Spiritual Tadi Puasa Ini Juga Laku Tiap Keseharian Agar Ajian Ini Mandi Ajian Semar Mendem Semar Mendem Bukan Semar Mendem Semar Semar Mendem Lang Jadi Anu Apa Cespleng Itu Saratnya Ada Perilaku Perilaku Kita Yang Pertama Kita Harus Jadi Orang Yang Rendah Hati Tidak Boleh Sombong Rendah Hati Tidak Boleh Sombong Terus Suka Menolong Ini kok Kayak Ilmu PPKN Kalau Ngomong Dengan Orang Itu Dengan Sopan Terus Perilakunya Juga Sopan Otomatis Orang akan Sengsem Ya kan Kalau Itu dilakukan Apalagi Ditambah Sarat Satu lagi Apa itu Dia Orang yang Dermawan Selain Dermawan Agar dia Bisa Melakukan Laku Dermawannya Ini Dia Harus Banyak Duit Orang Langsung Sengsem Lah Ngapain Harus Puasa Muti Harus Terambangnya Ya Kalau Intinya Cuma Duit Ngapain Harus Puasa Muti Ini Laku Enggak Belum Sambang Banyak Dua Oh Gitu Makanya Saya sebut Yang putih Orangnya Harus Rendah Hati Sopan Santun Suka Menolong Dermawan Terus Ini Juga Ada Yang Tanya Lagi Dari Mas Wanto Bakule Cacing Boten Mulet Cacing Kaku Kaku Cacing Biting Ini Efek Orang Yang Terkena Semar Mesem Kalau Ada Orang Yang Terkena Ajian Ini Kelapak Kelapak Dia Itu Ciri 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 Orang Yang Kena Itu Biasanya Sukanya Itu Tidak Masuk Akan Dia Kalau Berpisah Sedikit Pun Akan Sering Menangis Terus Selalu Terbayang Terus Sering Menangis Teringat Teringat Sesu Dengan Orang Yang Memelet Tidak Masuk Logika Sukanya Kepati Kepati Terus Bahkan Sering Pusing Itu Sering Saya Alami Saya Sering Menangis Sering Pusing Sering Kebayang Itu Tapi Bukan Dengan Seseorang Ketika Saya Membaca Buku Buku Apa Itu Buku Tabungan Saya Saya Itu Min Min Meski Itu Apa Saya Bagian Terkena Semar Mesem Ya Kamu Kena Pelet Bang Itu Efeknya Ya Ki Terus Untuk Menghindari Biar Kita Tidak Terkena Ajian Yang Namanya Semar Mesem Tadi Sebenarnya Kalau Orang Yang Sudah Terkena Pelet Ini Supaya Pelet Peletnya Ini Luntur Pengasihannya Keramas Ya Bener Keramas Mandi Keramas Pakai Air Yang Dicampur Sama Daun Kelor Atau Dicampur Daun Bidara Nanti Peletnya Akan Luntur Seperti Juga Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Yang Maha Esa Kalau Ibadah Sering Diperbanyakan Ibadah Sesuai Dengan Agama Dan Kepercaya Terus Biar Tahu Kalau Kita Kena Pelet Atau Memang Cinta Murni Begitu Loh Kan Orang Beda Suka Dengan Seseorang Ini Benar Benar Kena Pelet Atau Dari Nurhani Yang Paling Dalam Tandanya Sering Pusing Teringat Pusing Tiba 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 Meneteskan Air Mata Ketika Ditinggal Sat Menit Ewe Sekangen Tiba 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 Kalau meneteskan air mata saya jarang sih Air liur Yang sering Terus keinginan Biasanya Kalau suka Dengan Dia Kelinginan Untuk Ngomongi Dengan Dia Semakin Cepat Semakin Pengin Terus Gitu Gini Gini Kalau ketemu Dia Gini Gini Gitu Oh Makanya Saya begitu Lihat orang Kok Dijalan Gini Gini Oh Itu Berarti Kena Ilmu Kenapa Oh Gitu Ya Mas Mas Begitu Kamu Gini Itu Marah Goyok Nanti Terus Ini Benda Benda Atau Wujud Dari Semar Mesem Itu Ada Nggak Kalau Sebenarnya Ajian Ini Murni Ajian Atau Ilmu Tapi Orang Orang Kan Pengen Yang Kebanyakan Pengen Yang Instant Pengen Langsung Cepat Dapat Itu Biasanya Pakai Perantara Yang Namanya Keris Semar Mesem Keris Itu Yang Bentuknya Kecil Tapi Wujudnya Semar Dan Itu Banyak Dijual Bebas Hati-hati Hati-hati Kalau Ada Yang Pelasu Untuk Membedakan Antara Asli Dan Palsu Mudah Kalau Asli Itu Yang Asli Kalau Pasu Itu Berarti Yang Palsu Dari Dari Bahannya Mas Kirinya Apa Bahannya Kalau Yang Asli Terbuat Dari Besi Baja Campuran Kalau Daman Dulu Dapatnya Dari Nare Atau Dibuat Oh Kayak Lasing Gitu Ya Nare Gitu Yang Dari Dari Metalurgi Jadi Dia Bisa Dari Dengan Benda Itu Bisa Menampilkan Kekuatan Karisma Orang Itu Dengan Benda Itu Jadi Kalau Yang Palsu Itu Biasanya Terbuat Dari Kuningan Atau Tembaga Enteng Malah Lebih Ringan Terus Lebih Bentuknya Lebih Bagus Kalau Yang Asli Itu Malah Bahannya Dari Besi Biasanya Malah Bentuknya Jelek Berkarat Dan Lebih Berat Karena Besi Ada Pantangan Pantangan Gak Ketika Kita Mempunyai Atau Memiliki Keris Semar Maisem Ini Pantangannya Mesti Berarti Kalau Punya Keris Itu Jangan Sampai Itu Di Tempat Di Bawa Ketempat Tempat Yang Kotak Misal Tempat Sampah Itu Jangan Toilet Atau Ketempat Tempat Yang Tadi Mengandung Yang Peluntur Timur Kayak Daun Kelor Jangan Seperti Itu Lihat Terus Ketika Orang Yang Sudah Kepelek Dengan Kita Umpamanya Wanita Suka Dengan Saya Itu Ada Masanya Atau Memang Selamanya Ada Masanya Kalau Masa Itu Habis Terus Dia Dia Ingat Lama Perpanjangan Perpanjangan Lagi Perpanjangan Harus Dilaku Lagi Kayak Motor Ya Pake Perpanjangan Dia Harus Berbuat Seperti Yang Supaya Awet Makanya Kamu Harus Punya Perlaku Seperti Saya Mau Tadi Pertama Tidak Sombong Rendah Hati Dermawan Suka Membantu Suka Menolok Dan Banyak Duit Luar Biasa Luar Biasa Yang terakhir Itu Yang terakhir Luar Biasa Kalau Banyak Duit Ngapain Cari Semar Masa Duit Itu Buka Jelek Seperti Apapun Juga Banyak Yang Suka Ini Pesan Terakhir Untuk Para Pecinta Poli Klene Pesan Jadilah Seperti Punya Ajian Semar Masa Kenapa Amalkanlah Ajaran PMP Saya undang lagi Untuk Teman-teman Yang mempunyai Produk Atau Apapun Bisa Bergabung Dengan Poli Klenek Seperti Batike Kurkur Ini Nanti Setelah Disini Akan Diterawang Sama Kijong Ngoyo Insya Allah Nanti Dagangannya Laris Kalau Laku Pasti Laku Kalau Didagangkan Kalau Disimpan Di jalan Rumah Ya Enggak Terima kasih Atas Abrolan Kita Kali Ini Walaupun Tidak Bermutu Sama Sekali Tapi Banyak Yang Menyukai Walaupun Hanya Anak Istri Kita Kita Ketemu Lagi Di Acara Poli Klenek Berikutnya Terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton